Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Alina yang akan sangat cemburu kepada Shiva Sehingga Alina pun akan marah-marah kepada Shiva ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Gafri memang sengaja menurut Shiva untuk datang ke kantor dan membawakan makan siang ya kawan-kawan Bukan hanya karena Gafri ingin bertemu dengan Shiva Namun Gafri ingin memperkenalkan Shiva kepada seluruh karyawannya Sehingga seluruh karyawannya pun akan tahu bahwa Gafri sudah melikah dengan Shiva Jadi jika para karyawan melihat foto pertunangan Gafri dan juga Alina yang dipasang di pintu ruangan Alina Mereka pun bisa menilai sendiri bahwa Alina lah yang tidak bisa move on dari Gafri ya kawan-kawan Saat itu Alina pun merasa sangat malu ya kawan-kawan Karena Gafri memperkenalkan Shiva sebagai istrinya Apalagi dengan ditambah betapa romantisnya Shiva dan juga Gafri ketika mereka makan siang di taman ya kawan-kawan Pastinya semua karyawan pun akan menyadari bahwa Gafri sudah benar-benar bisa move on dari Alina Dan Gafri sungguh sangat mencintai Shiva Namun hal ini tentunya tidak akan berjalan dengan mudah ya kawan-kawan Alina pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih gila lagi Alina tentunya tidak terima dengan apa yang terjadi kepada dirinya Alina merasa bahwa dirinya telah dipermalukan oleh Gafri dan juga Shiva Alina tidak tahan melihat keromantisan Shiva dan juga Gafri Seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana saat itu ketika Shiva mau pulang Gafri pun mengantar Shiva sampai ke depan kantornya ya kawan-kawan Gafri membukakan pintu untuk Shiva dan kemudian mempersilahkan Shiva untuk pulang Namun sebelum Shiva pulang Shiva juga sempat merapikan kerah baju Gafri Hal itu membuat Alina semakin terbakar api cemburu ya kawan-kawan Apalagi mendengar gombalan Gafri kepada Shiva Tentunya hal itu membuat Alina menjadi semakin muak Apalagi setelah Shiva saat itu bersalaman dengan Gafri dan mencium tangan Gafri Serta Gafri juga mencium tangannya yang bekas dicium oleh Shiva Tentunya hal itu membuat Alina semakin merasa marah Akhirnya Gafri pun masuk ke dalam ruangan ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun Alina yang merasa tidak terima dengan kemesraan Shiva dan juga Gafri Alina pun akhirnya menghampiri Shiva dan mengatakan kepada Shiva Sebenarnya apa maksud Shiva datang ke kantor? Apakah memang mereka hanya berniat untuk pamer kemesraan di depan Alina? Asalkan Shiva tahu bahwa Dhafri itu adalah milik Alina Jika Shiva berhasil mendapatkan Dhafri Anggap saja itu adalah sedekah dari Alina Mendengar kata-kata seperti itu Shiva pun tidak tinggal diam ya kawan-kawan Saat itu Shiva mengatakan kepada Alina bahwa dirinya tidak mendapatkan Dhafri dari siapapun Namun Allah yang memberikan Dhafri untuk Shiva Alina pun semakin marah ya kawan-kawan karena kini Shiva sudah mulai berani untuk menentang dirinya Dulunya Shiva sangatlah menurut terhadap Alina dan bahkan selalu mengalah kepada Alina Namun kini sudah berbeda Setelah Alina berubah seperti itu dan tidak bisa menerima kenyataan Shiva kini juga sudah mulai tegas kepada Alina ya kawan-kawan Shiva tidak mau jika dirinya terus dicela dan diolok-olok oleh Alina dan keluarganya Padahal Shiva juga tidak menginginkan berada di posisi ini Shiva juga tidak mau untuk menikah dengan Dhafri Namun apalah daya takdir telah mempersatukan mereka Kini mereka telah sama-sama saling mencintai dan Alina sudah tidak bisa mengganggu Kugat lagi Namun meskipun begitu Alina pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang Alina inginkan Mengingat sejak kecil Alina selalu mendapatkan apa yang Alina mau Sehingga Alina pun kini terobsesi kepada Dhafri Alina ingin menghalalkan apapun hanya demi untuk mendapatkan Dhafri kembali ya kawan-kawan Ya ini bukanlah sebuah cinta yang suci Namun ini adalah obsesi yang sudah kelewat batas ya kawan-kawan Obsesi Alina kepada Dhafri memang sudah sangat berlebihan Alina bahkan tidak mau menerima kenyataan bahwa Dhafri ini sudah tidak mencintai dirinya lagi Wah 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 makin panas ya kawan-kawan Perdebatan antara Shiva dan juga Alina Ya semoga saja apapun rencana jahat Alina kepada Shiva dan juga Dhafri Semuanya akan berakhir dengan kegagalan ya kawan-kawan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh